Akun Facebook itu muncul lagi, namun setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. P.G. Setiawan ini mempunyai akun Facebook namanya P.G. Setiawan. Namanya P.G. Setiawan, ini akun Facebooknya. Nah, 21 Mei P.G. Setiawan ditangkap dan beberapa hari kemudian setelah ditangkap, akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu P.G. Setiawan, netizen berame-rame mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar, postingan-postingan P.G. Setiawan. Setelah rame, postingan-postingan P.G. Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa P.G. Setiawan itu berada di luar Sirbon, berada di Bandung. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta, menanyakan kepada penyidik. Harus menjawab, kenapa akun Facebooknya hilang? Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. Apa saja postingannya? Postingannya adalah, 12 Agustus 2016, P.G. Setiawan menulis status, Bismillah on the way Bandung. Dia akan get the tag. Artinya ini, mau ke Bandung nih, Bismillah ya. Perjalanan ke Bandung. Sendirian juga berani lah. Jadi 12 Agustus, P.G. Setiawan pergi ke Bandung. Kemudian masih 12 Agustus, Alhamdulillah nyampe. Nunggu jemputan lama, bingit. Nunggu jemputan lama banget. Nah, kemudian 17 Agustus 2016, P.G. Setiawan menulis, Mengais rejeki di kota orang. Artinya kan di luar, bukan di kota sendiri kan, di kota orang. Nah, kemudian 24 Agustus, P.G. Setiawan menuliskan status, Lupa suasana kampung halaman. Nah, kemudian Tag 1 September, P.G. Setiawan menuliskan, Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat, ya Allah. Tanda suruhnya sampai banyak. Ini, Kejadian itu kan tanggal 27 Agustus 2016. Tanggal 30 Agustus 2016, Tiga hari setelah kejadian, Polisi itu mendatangi rumah Ibu P.G. Mengambil, mengamankan sepeda motor P.G. Setiawan, Motor Suzuki Semes berwarna ungu atau pink, Dan membawa motornya Pak Suparman, Adiknya Ibu yang tidak ada kaitannya, Yang tidak bisa dicurigai sebagai barang bukti, ya. Nah, tetapi kemudian motor tersebut, Dua-duanya belum dibalikin. Terutama yang punya Pak Suparman, Yang dipakai dipinjam oleh polisi, ya, Untuk menyetep. Karena motornya P.G. Setiawan ini, Sudah rusak sebulan yang lalu, Nggak bisa jalan. Sehingga perlu disetep, ya Bu. Minjemlah motor buat menyetep, Akhirnya dua-duanya dibawa, Sampai sekarang motor Jupiter itu tidak dibalikin. Ibu berserita lah, Mengabari ke P.G. Setiawan, Melalui bapaknya, Bahwa ada polisi mengambil motor, Dan dituduh membunuh. Oleh karenanya nulis status, Ini 1 Septembernya P.G. Setiawannya, Kan? Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, Kenapa saya kena getahnya. Cobaan-cobaan yang gue berikan begitu berat, ya. Ini setelah dikabari oleh Ibu, Setelah polisi datang ke rumah, kan? 30 Agustus 2016. Jadi jelas, Postingan ini, Menunjukkan bahwa memang P.G. Setiawan tidak tahu apa-apa, Dan berada di Bandung. Lalu, Ada lagi postingan yang lebih penting, Yang tidak kalah penting. Di sini 10 Desember 2016. Ye, pulang. Karena proyeknya P.G. Setiawan berada di Bandung, Itu sejak Juli, Sampai akhir November itu habis. Bahkan menurut keterangan Pak Agus, Koaceng di sana, Di Ranca Kasiat, Sangat ingat bahwa P.G. Setiawan, Ayahnya bernama Rudy, Itu pulang, Barengan dengan dua anaknya setelah proyek selesai. Kapan proyek selesai? Proyek selesai adalah akhir November. Makanya ditulis di sini, 10 Desember pulang, jadi nyambung. Nah, Kemudian, Nah, Ini, Ya Allah, Tiap hari berangkat pagi pulang malam, Kagak punya waktu buat digirim lain. Amen. Nah, Rangkaian-rangkaian seperti ini, Ya, Kami menilai ini sangat penting, Ini menguntungkan P.G. Menguatkan P.G. Bahwa pada saat kejadian, Berada di Bandung, Bukan di Cirebon. Tapi, Postingan-postingan yang bagi kami penting, Ini hilang, Setelah muncul lagi akun Facebooknya. Maka kami, Menanyakan pada hari kedua, Pistes Psikologi, Saya tanya kepada P.G. P.G. Ini akun Facebook kamu, Saya tunjukin kan, Ini akun Facebook kamu. Betul, Pak. Kok postingan-postingan kamu hilang? Ya, Gak tahu, Pak. Kamu masih bisa gak di penjara, Di dalam sel, Untuk mengendalikan Facebook? Enggak, Pak. Saya tanya, Penyidik pernah minta password gak? Iya, Pak. Pernah minta. Oh, Pantes, Kata saya. Pada saat saya nanya, Ada Pak Kanit, Pak Deni Mukhtar itu, Karena mau turun ke lift, Saya tanya dulu, Karena pengacara punya hak, Untuk bertanya kepada, Tersangka, Kepada kliennya. Kan itu. Jadi, Ada dua dasar. Satu, Postingan Facebooknya hilang, Kedua, P.G. Setiawan menjelaskan kepada kami, Bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu, Karena kami menganggap, Akun Facebook postingan-postingan ini, Menguatkan, Alibi P.G. Berada di Bandung, Sementara dihilangkan, Maka ini, Tidak fair, Kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Kami menduga, Kalau memang dilakukan oleh penyidik ini kan namanya, Mengutakatik, Barang bukti, Yang harus dijaga seharusnya keutuhannya. Oleh karenanya, Biar, Ada kejelasan, Biar ada kepastian hukum, Kami mencoba, Mengadukan permasalahan ini ke propam. Biar ditindak lanjuti, Biar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau hasilnya, Kemudian, Oh dikunci saja, Ya bagus lah. Kemudian, Tapi kalau hasilnya, Ya kemudian, Ternyata, Ada penyalahgunaan menang, Atau benar, Ada yang menghapus, Ya berarti tadi, Menurut, Pak, Agus, Yang menerima laporan itu, Ya dugaannya penyalahgunaan, Benang, Kalau memang, Benar diutakatik. Kami hanya menduga, Karena ada proses hukum, Ada jalurnya, Kalau kami teriak-teriak saja, Maka tidak ada kepastian hukum. Makanya kami, Adukan ini, Biar ada kepastian hukum. Jadi, Ini, Belum tentu juga, Misalnya, Oh penyidik ini, Kita makanya, Kami melaporkan ini, Biar ada kepastian hukum. Kami hanya menduga. Saya Rahmat Ibrahim, Saksikan program-program Kompas TV, Melalui siaran digital, Pay TV, Dan media streaming lainnya. Kompas TV, Independen, Terpercaya. Terpercaya.